Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Riku Guditno di edisi membahas detail kecil Skibi di Toilet. Di video kali ini, mari kita buka dengan detail yang pertama, yaitu sosok ilmuwan perempuan yang sedang vlog. Pasti kalian tahu scene yang satu ini. Sini terlihat bahwa seorang ilmuwan perempuan sedang merekam aktivitasnya, tapi dia dicuekin oleh temannya. Karena temannya itu lebih fokus bekerja. Dan di akhir video, terlihat temannya say hey, atau menyapa ke arah kamera. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa mereka ini? Apakah mereka adalah teman dari Davok Boom atau Secret Agent, atau adalah orang yang berbeda? Dan kira-kira, apa hubungan mereka dengan episode kedepannya? Apakah ada sesuatu? Atau apakah ada hubungannya dengan Astro Toilet? Mari kita lanjut ke detail yang kedua, yaitu kemunculan Sandy Toilet. Wah, kita semua pasti sempat kaget dengan kemunculan Sandy Toilet yang sudah kalah sebelumnya. Tapi ternyata, dia di sini datang dengan versi yang baik dan melawan pasukan Toilet. Ya, jadi di sini ternyata Sandy Toilet itu sudah diperbaiki untuk menjadi senjata pasukan aliansi untuk melawan Toilet-Toilet. Dan di sini juga terlihat Gimen sangat kesal dengan hal ini. Dan dia langsung hajar si Sandy Toilet, padahal baru saja muncul. Saya sempat kepikiran, otak dari pasukan Toilet adalah Sandy Toilet, padahal Sandy Toilet kan sudah kalah di episode yang lalu. Tapi kenapa setelah kalah, justru Gimen muncul dengan versi yang sangat kuat? Yang menjadi pertanyaan tentunya, siapa yang meng-upgrade Gimen? Apakah ada sosok lain atau karakter lain yang kita tidak tahu? Ataukah Gimen dapat meng-upgrade dirinya sendiri? Ini masih menjadi rahasia hingga saat ini. Dan itulah pembahasan Seki Birito Red episode 73 part 1. Jika teman-teman semuanya punya analisi satu teori, terkait detail kecil bisa tulis di kolom komentar dan kita diskusi nanti. Sampai jumpa di next video. Jika teman-teman semuanya,